Hai Naranisa Lover Semakasih ya udah mau mampir lagi ke channelnya Naranisa Cake Untuk kali ini kita akan membuat satu model tat yang ekonomis, simple tapi tetap bagus Saya menambahkan ini adalah model Edible KW Kenapa demikian? Karena memang gambarnya dari gambar print biasa terus dilaminate ya Lalu ditempelnya di atas cake-nya Dengan harga yang terjangkau, ramah di kantong Tapi kita bisa membuat satu model tat yang tampak bagus sesuai dengan harapan anak-anak tentunya Lanjut saja ya mulai peng-coveran Dipoles tipis aja dulu Soalnya nanti ini polesannya kan biasa, nggak pakai buttercream steam Jadi lumayan nih untuk ngirit buttercream dipolesan dasarnya Terus dilanjutkan dengan pembagian buttercream sekeliling seperti ini ya Biar tampak merata Panasi ujung spatula dengan kompor biar hangat Biar mudah ya untuk mengoleskannya Soalnya memang untuk buttercream kan kalau kena hawa panas mudah sekali ya untuk pengolesannya Nah seperti ini Pelan-pelan aja dulu Terus untuk sisi bagian atas bisa diperhatikannya untuk ujung spatula-nya Dibuat sudut yang sedikit melengkung Nanti untuk gambar barungannya kita pakai seperti ini nih Ini gambar print dilaminating Untuk cara pemotongan gambar itu dipotong sebelum dilaminating ya Jadi untuk gambar aslinya dipotong sesuai dengan pola Baru dilaminating Nah kalau sudah dilaminating nanti pemotongan plastiknya di tepi-tepi pinggirnya itu disisakan sekian mili Untuk mengantisipasi kalau lapisan laminatingnya itu terbuka Nanti kalau buttercreamnya masuk ke dalam gambar kan nanti rusak Nah tujuannya seperti itu Dan untuk langkah selanjutnya adalah peng-coveran bagian atas Ini adalah hal yang lumayan penting di model ini Kenapa demikian Kalau kalian mengharapkan lelehan buttercream skinnya itu seperti fondant Yang hanya cukup menggantung di sisi tepi bagian atas Nah triknya seperti ini Untuk buttercream itu sendiri disiramkan mulai dari sebelah tengah Terus ke samping-ke samping seperti ini Kalau sudah berada di titik paling pinggir seperti ini Stop dulu penyiramannya Letakkan dulu plastiknya Dan sekarang yang kita lakukan adalah Mengebrak pelan-pelan tatakan tartnya ya Biar nanti lelehan buttercreamnya ini mengalir pelan-pelan Tidak sampai terjun bebas ke bawah Cukup seperti ini aja Jangan keras-keras Usahakan untuk lelehannya bisa bagus ya Tidak sampai ke bawah Cukup menggantung di sepanjang pinggir cake-nya Seperti itu ya Bisa lihat untuk hasilnya Seperti ini Ini lelehannya seperti fondant Tapi ini dari buttercream Ini teknik yang harus benar-benar dipahami Seperti itu ya Dan untuk menentukan tingkat keencera memang harus diperlukan latihan yang terus-menerus Agar perasaannya lebih terasah gitu ya Membutuhkan feeling yang tajam banget sih Kalau kita ingin menguasai teknik-teknik buttercream itu sendiri Oke untuk proses selanjutnya adalah menempelkan edible kawainya Gambar barungan ini Sesat setelah disiramkan kan kondisi buttercreamnya masih basah Masih hangat Nah itu langsung saja ditempelkan Dengan harapan nanti gambarnya bisa menyatu dengan baik di atas cake-nya Seperti itu ya Jangan nunggu dingin Nanti malah susah nanti nempelnya Untuk langkah selanjutnya kita membuat Ombre-ombre kecil Model dari split yang lubangnya lumayan besar seperti ini Untuk teknik-tekniknya cukup ditarik sedikit-sedikit gitu ya Sampai menyerupai kayak garis-garis putus-putus seperti ini Dan biar tampilannya tampak cantik Bisa dikasih buttercream warna merah Di luarnya ya Melengkung-melengkung seperti ini Biar tampak ramen Untuk model ini memang simple Sederhana Tapi kalau kalian bisa menguasai teknik-tekniknya Kita bisa mendapatkan satu karya yang sangat idah nih Mulai dari peng-coveran awal Terus peng-coveran samping yang mulus seperti ini Peng-coveran atasnya yang seperti fondant Nah untuk teknik-tekniknya kayak gimana Kalian bisa cat untuk video-video saya sebelumnya ya Udah saya upload Tapi saya dicat dulu Oke Untuk penulisan hurufnya Pakai fondant Hurufnya kecil sama besar Biar bagus gitu ya Untuk tulisan happy birthday-nya Happy birthday-nya pakai fondant warna merah Dan terus untuk penulisan namanya Pakai cetakan jangan lebih besar lagi Warna hurufnya putih Seperti ini ya Nanti tinggal ditempelin Di samping depan Nah seperti ini Berbung ini polesannya adalah Polesan biasa Jadi kita akan mendapatkan tekstur Lapisan yang agak lembek Jadi hati-hati saja Ini sekali tempel ya Sekali tempel jangan dilepas Soalnya memang kelemahan dari polesan biasa itu Kondisi butter pin-nya itu Basah Nggak padat Jadi memang kali nempel Harus sudah jadi Kalau ingin posisinya Dibetulin Cukup pakai tusuk gigi ya Cukup digeser dikit-dikit aja Seperti ini Jangan dibungkar pasang ya Nanti akan menimbulkan bekas yang kurang cantik Di samping cake-nya Untuk variasi tambahan Dikasih bintang-bintang Biar nggak kelihatan sepi ya Untuk polesan sampingnya Seperti ini Nggak usah Jarahnya usah dekat-dekat Cukup diatur gitu ya Ada jeda seperti ini Biar kerapatannya Nggak bikin Tat ini jadi keramenan Nah untuk bagian atasnya cukup dikasih Bulatan kecil-kecil dari fondan juga Warna biru Seperti ini ya Dan untuk langkah yang terakhir adalah Menutup bagian tepi Laminating Biar nggak kelihatan Sisi plastiknya Yang ngepotong Nah seperti ini Ditutup dengan Bulatan kecil-kecil Memakai split Lubangnya lubang biasa Tapi agak besar nih Di sekeliling dari Gambar barungannya ya Nah ini udah jadi Untuk tat barungan KW Saya menyebutnya seperti ini Dengan harga ekonomis Harganya terjangkau Kita bisa membuat satu tat yang Lumayan unik Tat yang cantik tentunya Yang suka dengan video ini Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen ya Agar saya makin semangat Untuk memberikan tutorial yang berikutnya Ditunggu lagi ya Untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi